Yang jelas, sebentar lagi musim seharusnya ya, kalau dalam kondisi normal adalah musim mudik, karena sesaat lagi akan ada Ramadan, lalu Idul Fitri. Nah, sudah ada imboan untuk tidak mudik. Pak Ahmad Taufan, apa yang kira-kira akan terjadi kalau kemudian masuk masa mudik, masuk masa bulan puasa menjelang lebaran itu, kalau kemudian tidak ada karantina wilayah, Pak Taufan? Ya, seperti yang terjadi sekarang, Pak Ganjar kan berapa hari ini ngeluh kan, karena puluhan ribu orang-orang asal Jawa Tengah kembali ke Jawa Tengah dari Jakarta. Makanya menurut saya, segerakan ke karantina wilayah, setidaknya ya, untuk dalam waktu dekat ini, Jakarta yang diberikan karantina wilayah, sehingga orang dari Jakarta tidak bisa keluar meninggalkan Jakarta, sebaliknya dari luar juga tidak boleh masuk Jakarta. Itu langkah pertama yang harus segera dilakukan. Dengan berniat tidak ada orang pulang, jadi tidak bisa imbauan. Kalau imbauan kan tetap aja orang bisa pulang. Oke, begini, pasti Pak Ahmad Taufan juga punya jaringan teman-teman yang ada di daerah begitu. Kira-kira ketakutan mereka apa? Kalau kemudian sampai dengan masa mudik nanti, kondisinya masih seperti ini? Iya, bagi masyarakat yang sekarang sudah kembali ke Kampung Asal, seperti orang-orang yang pulang ke Tegal atau negara lain di Jawa misalnya, pertanyaannya kan sederhana ya, karena selama mereka beberapa minggu terakhir di Jakarta, memang pekerjaan mereka tergantung. Jadi kalau ada mereka di sini juga tidak ada pendapatan, mereka pulangkan. Maka ada dua langkah harus dilakukan. Pertama adalah menutup pintu keluar masuk, itu yang pertama. Dengan satu, penegakan hukum yang tegas. Tadi kan Pak Polisi sudah siap untuk itu kan. Mending perangkat hukumnya harus disiapkan. Yang kedua, tentu harus ada support sama mereka. Gak bisa dong orang-orang yang sektor informal itu, jumlahnya banyak sekali ada di Jakarta, disuruh tidak meninggalkan Jakarta, tapi tidak ada subsidinya. Undang-undang tadi itu, saya kata undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu ada. Yang mengatur mengenai kehajipan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa minta dukungan pemerintah daerah untuk mensubsidi itu. Untuk hitungan ini bisa untuk itu. Gue ini, ini kan sudah ada imbauan untuk tidak mudik. Itu dampaknya terhadap kepastian perekonomian, kepastian di kalangan pebisnis, apakah positif atau masih positif dong? Kalau sekedar imbuan, gak ada. Oh gitu? Gak ada kepastian. Kalau sekedar imbuan. Karena yang terjadi seperti masih sekarang gitu kan. Yang masih bisa bertahan, bertahan di DKI. Tapi kalau yang gak bertahan, malah menyebarkan virus kemana-mana tadi. Dan ini akan besar kemungkinan justru nanti malah memacu yang namanya panik baying. Jadi kalau ini menyebar dan tidak tertangani, panik bayingnya itu banyak terjadi di semua wilayah. Tapi kalau ini langsung di karantina, di lockdown katakanlah atau karantina wilayah di DKI. Dan dengan tadi, dengan responnya adalah ditanggung hak-hak dasarnya, terutama untuk survival-nya. Maka ini kan segera ada lokalisir. Penanganan di DKI menurut saya, karena infrastruktur di DKI juga jauh lebih bagus. Baik infrastruktur dari fasilitas kesehatan, juga penanganan misalnya menge-drop segala bantuan. Saya yakin jauh lebih siap DKI daripada daerah-daerah lain. Sikat saja Bu Enyi, ancaman terbesar apa yang harus ditanggung pemerintah ketika memilih karantina wilayah atau tidak karantina wilayah sama sekali? Yang jelas kalau tidak ada karantina segera, ini penyebaran virus semakin merajalela dan ini potensi terjadi panik baying di semua wilayah. Apalagi ini menjelang Ramadan. Dalam idul fitri, Ramadan tidak ada Corona saja, kenaikan harga sudah terjadi setiap tahun kan. Apalagi kalau ini tidak terkendali. Nah sehingga kos ekonominya jauh lebih besar ketika tidak ada penanganan karantina atau lockdown tadi. Dibandingkan kalau ada lockdown. Lockdown pasti ada kosnya, ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan ini wajar. Semua negara di dunia ini siapa yang sekarang tidak mengeluarkan bantuan sosial untuk masyarakat. Oke. Bu Enyi terima kasih sudah hadir di sini. Pak Ahmad Taufan juga terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malang. Terima kasih ya sama-sama. Semoga pernyataan dari dua orang prominent ini didengarkan oleh pemerintah. Harus paling tidak ada sesuatu yang segera dilakukan. Untuk memastikan penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas.